Terima kasih telah menonton! 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 Pertanyaan yang pertama dulu ya Bang ya, tentang ide. Nah ide itu sebenarnya muncul sewaktu saya SMA, jadi ada salah satu mata pelajaran di SMA namanya prakarya, dimana kami itu ditugaskan untuk membuat suatu produk bermanfaat, terutama ini adalah kuliner, dari limbah-limbah seperti itu. Nah teman-teman saya waktu itu ada yang dari kulit semangka, ada yang kulit jeruk, dan saya mengambil sepertinya ada yang unik nih dari limbah empas tahu gitu kan. Kemudian kita coba untuk buat kerupuk, karena itu yang memungkinkan pada saat itu, kita coba buat kerupuk, campurkan bahan-bahannya, ada kita lihat tutorial juga gitu kan, trial and error gitu kan. Kemudian jadilah produk empas tahu, nah kemudian di bangku kuliah ini, di fasilitas ini sama universitas gitu kan, ada yang namanya program mahasiswa wira usaha, ide itu muncul lagi nih, kenapa sih nggak saya coba aja gitu kan, untuk membuat pastu ini kembali seperti itu, nah itu terkait ide. Kemudian siapa-siapa aja yang terlibat, itu kemarin kita ada lima orang yang benar-benar terlibat di dalam produksi PMU ini, produksi pastu chips ini maksud saya, yang pertama adalah saya sendiri, saya kemarin sebagai ketua bela dari jurusan psikologi gitu kan, kemudian ada teman saya, LAA Triuni dari jurusan psikologi juga, ada Nabila Ekwijaya dari pendidikan fisika, kemudian ada Iqbal Ridho dari teknologi hasil pertanian, dan yang terakhir ada Nurliya Rizky Amanda dari program studi pendidikan PAUD gitu kan. Jadi timnya cukup tersebar gitu ya, karena ini ide-nya berarti dari bela sendiri awalnya, karena tadi ceritanya dari prakarya SMA yang dibawa ke sini, oke wajar tadi bela. Saya langsung bilang, mau jawab yang pertama dulu, karena kedua udah berhubungan dengan aktivitas di kampus kayak gitu ya. Jadi ini produk yang dibangun adalah ampas tahu yang dianggap limbah sama masyarakat yang ada di Indonesia, khusus di Provinsi Jambi, yang dijadikan chips gitu ya, mungkin ada beberapa produk yang dijual gitu, ampas tahu yang dijadikan tempe gitu ya, tetapi ini baru banget gitu ya, ekstenders dengan produk dan kemasnya yang terbaru dan bisa bikin orang selera banget kayak gitu. Nanti aku mau coba deh, penasaran. Boleh banget, aku coba. Jadi tadi sudah dibahas tentang program dan lain-lain, ini memang salah satu visi misi dari Unja ya, karena untuk menjadikan World Class Entrepreneurship University. Dan program itu sendiri yang akhirnya mendorong teman-teman untuk bisa menghadirkan produk yang luar biasa, yaitu Pass to Chips kayak gitu. Nah, Pass to Chips, kenapa maksudnya idenya tadi udah ada, terus akhirnya dan lain-lain dibangun dan bisa diwujudkan? Ini kemarin pas pertama kali merintis awal, karena kan semuanya ada titik ya, tadi titik di SMA kan beda tuh cara titiknya, ini sekarang udah titik di mahasiswa. Kemarin pertama kali memulainya ini seperti apa? Perdebatan ide dan lain-lain itu pasti banyak banget kan? Karena satu dari bela yang lain mungkin ada ide yang lain. Ini boleh diceritain. Kalau ide sendiri sih kebetulan sewaktu saya membentuk tim, itu langsung menyatukan ide aja gitu bang. Saya menyarankan idenya ayo kita buat olahan dari limbah ini. Sepertinya menarik dan ini gak ada nih di Jambi kayak gitu kan. Kemudian untuk saran-saran dari teman-teman saya yang lain mungkin dari segi packaging, itu ada perdebatan di situ. Kita pakai packaging yang transparan aja nih, nanti kita cantumin aja stiker logo kita kayak gitu kan. Oke itu diterima satu, sampai akhirnya ada perdebatan-perdebatan dan desain ini pun kita alami ada revisi-revisinya juga gitu bang ya. Sampai tercipa lah kayak gini gitu kan. Kemudian tidak lepas juga dari dosen pembimbing kita waktu itu yang memberikan masukan dan saran. Kemudian juga uji cobanya sih, waktu proses produksi uji cobanya itu lumayan gimana gitu ya bang ya. Karena ini baru pertama, diulang lagi waktu SMA kan SMA dimulai, disini diulang lagi itu ada kendala disitu gitu. Ada yang lupa resepnya gitu kan. Jadi kita harus coba lagi-coba lagi sampe lah terbentuk ya inilah yang paling bagus dibandingkan dulu-dulunya kayak gitu loh bang. Oke, jadi dengan trailer neror gitu ya dari produk yang lama kemudian dicoba nih, diandirkan idenya kepada teman-teman yang ada disini gitu ya. Bagus atau enggak nih, coba kira-kira bisa nggak diterima gitu. Ternyata diterima walaupun memang banyak, ya namanya kalau dalam kelompok ya actioners itu pasti tetap ada namanya perdebatan. Tetapi perdebatan ini untuk membangun si produk ini. Jujur, aku sudah penasaran pengen coba. Aku coba dulu ya pas tuh. Ini kena mic-nya sampe lah. Karena memang kayaknya excited banget tadi sempat cerita katanya ini memang... Uh, tinggal budinya. Oke. Gariknya udah kedebar ya bang ya? Gariknya udah kedebar banget nih, kita cobain ya. Iya. Ini kebetulan yang lagi dicoba itu rasa sapi panggang. Karena kita coba untuk rasa-rasa terus yang baru gitu kan. Oke, rasanya enak banget serius. Sumpah. Oke. Rasanya beneran premium. Oh gitu. Ini tagline kita kebetulan ya bang ya? Oh ini tagline-nya ya. Jadi rasanya tuh unik banget ya. Kalau misalnya... Ini aku sambil ngomong sampe ngunyan ya nanti ya. Mungkin kalau X-nya harus tahu. Ini bentuknya tuh kayak gini ya. Ini dari wadahnya sih menarik banget ya. Kemasannya apik banget gitu ya. Untuk dilihat dan disajikan. Ini sangat-sangat menarik untuk dicoba. Dan yang paling penasaran sebenarnya aku pengen tanya ini. Si butiran dari pastu chips-nya. Karena setahunya aku ya. Mungkin nanti Bella mungkin bisa konfirmasi. Ampas Tawi itu kan yang udah serbuk gitu ya. Yang bekas perasan ya. Benar. Nah, ini kok bisa jadi seperti ini nih? Ini aku masukin dulu ya. Oke lanjut. Oke. Berarti terkait proses pembuatannya gitu ya bang ya. Nah, itu kan ampas tahu itu seperti yang kita tahu bentuknya hampir sama dengan ampas kelapa. Jadi buyar seperti itu. Tapi dia itu masih ada kandungan air di dalamnya gitu kan. Nah, jadi karena stigma masyarakat ini adalah... Ampas tahu adalah limbah. Jadi kita coba sterilisasi dulu supaya aman untuk dikonsumsi. Jadi pertama kali kita cuci dulu, kita peras, airnya kita buang yang asemnya itu. Kemudian kita kukus selama beberapa jam kayak gitu kan. Terus kita bisa sampai padat kayak gini itu dicampurkan dengan bahan-bahan seperti tapung tapioca, ada bawang putih juga untuk menghilangkan bau dari limbahnya tadi kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi prosesnya memang dalam banget ya. Aku coba satu kali lagi soalnya. Boleh habiskan juga boleh bang dengan senang hati gitu kan. Nanti mungkin tim bakalan makan di belakang. Jadi memang dengan komposisi yang udah dibangun gitu ya. Terus rasanya ini memang tahunya terasa banget. Karena memang bumbunya juga enak gitu ya. Plus juga berpadua rasanya. Dan dengan proses yang tadi, ini gimana akhirnya bisa memiakinkan orang. Karena ini kan kita tadi udah dibahas ya. Iya benar. Limbah dan lain-lain kayak gitu ya. Karena kategori dimbah itu tidak, apa ya, mungkin ada perspektif yang lain gitu ya tentangnya itu. Nah gimana nih prosesnya? Akhirnya yakin ini untuk bisa dipasarkan seperti itu. Oke, mungkin terkait persepsi masyarakat itu suatu hambatan dan kendala dalam kami membangun bisnis gitu ya bang. Caranya itu yang pasti kita coba yakinkan orang, yakinkan orang bahwasannya produk kita ini memang steril. Kita memang ada proses-proses sterilisasi di dalam situ. Kita kukus dulu. Jadi mungkin untuk orang awam, kita coba edukasi dulu lah gitu kan. Kita kasih tau dulu gitu kan. Kayak gini loh buk, pak, teman-teman gitu kan. Kita buatnya aman kok kayak gitu kan. Nah itu kita ubah dulu deh biar mereka tuh, oh ternyata aman nih buat dikonsumsi kayak gitu bang. Terus mungkin kerupuk limbah ini jarang terdengar di masyarakat. Bahkan aneh kayak gitu kan. Iya bener. Kerumpuk limbah gitu kan. Masa saya makan limbah sih kayak gitu ya bang ya. Jadi ya kita coba kasih masukan aja dan kita bantu juga dari media sosial kita sih. Kita coba kasih penjelasan bahwasannya ini sudah kita amankan gitu kan. Dan bumbu-bumbunya juga udah ber-PPOM seperti itu. Oh gitu. Lebih kesitu kan. Oke berarti memang udah ada lisensi dari badan? Kalau dari. Kalau dari makanan ya. Mungkin saya luruskan sedikit. Mungkin kalau produk kita belum sampai situ. Karena masih ngurus surat PIRT. Perizinan produksi rumah tangga gitu kan bang. Dari bumbu-bumbunya misalkan kita pakai bumbu merek TIT gitu ya. Sudah ber-PPOM. Insya Allah bumbunya aman kayak gitu kan. Kayak di tepungnya dari itunya aman sih. Oke yang jelas ya. Intinya kalau dari pastu chips ini sendiri sudah diolah sebaik mungkin. Seperti itu. Hingga memang kandungan-kandungan yang mungkin berbahaya untuk tubuh sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Tapi karena kan pastu chips ini kan sendiri dipilih gitu ya. Exchenders. Jadi tidak hanya yang sudah dibuang masknya disini. Ini saya mungkin meluruskan juga gitu ya. Takutnya makin exchenders mikir. Ini udah di tanah gitu. Atau di mana gitu. Diambilin. Di bikin jadi produk. Agak berisik ya. Karena di luar kita hari ini memang temanya di luar ruangan. Maklum ya bang. Iya maklum. Tapi ini memang produk yang diambil. Maksudnya disini adalah ketika ampas tahunya sudah tidak dipakai. Langsung dipindahkan. Seperti itu. Maksudnya ampas disini artinya tidak terpakai. Jadi konotasinya bukan yang diambil di ini ya. Takut juga nanti ini benar-benar gitu. Tapi jujurninya enak banget. Kalau misalnya exchenders mau coba. Nanti mungkin bisa langsung hubungin Bella gitu ya. Ataupun juga ada media promosinya. Mungkin seperti apa nih Bella. Yang bisa. Kalau misalnya di luar sana orang pengen banget nih cobain si Pastu Chips ini. Oh boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik nih dengan produk kita. Pengen coba gitu ya. Nah itu bisa ke media sosial kita. Kemudian kita punya Instagram bang. Oke boleh disebutin. Oke. Instagramnya adalah at pastu.chips. Sama seperti ini. Ini ada paztu.chips gitu ya. Nah disitu kita bisa DM. Teman-teman bisa DM. Nanti akan dibalas oleh admin. Kita sistemnya pre-order nih bang. Karena kan kita butuh cari bahan bakunya dulu. Kemudian prosesnya juga lumayan lama. Jadi biasanya kita pre-order. Ada sekitar lima puluhan ordernya yang masuk. Baru kita buatkan antar kayak gitu. Oke. Jadi terjamin dan enak banget. Karena yang dibuat langsung baru gitu ya. Nggak ada lagi tuh istilahnya numpuk ataupun nunggu di reseller. Ataupun di tempat penjualan. Ya bener bang. Karena langsung dibuat dan langsung disajikan. Seperti itu luar biasa. Nah sebenarnya ini penasaran juga. Karena kan tujuan dari actioner sendiri untuk mendengarkan. Ataupun juga penonton yang nanti melihat gitu ya. Pasti dilihat dong masa enggak. Nah maksudnya tipsnya gimana sih akhirnya bisa mempasarkan produk ini. Karena ini produk yang udah dibangun dari tahun awal ya. Dari SMA tadi udah coba. Kalau di kuliah tadi mulainya tahun berapa? Tahun 2019 bang. 2019. Udah 2 tahun dan sampai hari ini nih. Gimana caranya akhirnya bisa dipasarkan dengan edukasi dan lain-lain. Seperti itu Bel. Oke. Sebenarnya kita mulai bangun lagi itu kan karena sudah terbentuknya tim nih. Kalau saya pribadi sendiri sih mungkin lumayan jarang untuk memproduksi. Karena sudah terbentuk tim ini ya kita memang buat istilahnya itu perusahaan kecil gitu. Ada manajernya, ada kepala produksi, ada kepala itu ya biar seneng aja gitu kan bang. Biar wah kayaknya kita nih besar banget gitu kan. Nah dari situ karena udah ada tugasnya masing-masing terutama di bagian promosi kepala itu Instagramnya gitu kan. Nah jadi dia itu sering mengedukasi di situ gitu kan. Dan kadang dari social Instagram itu kita kasih giveaway, kita kasih hari ini kita diskon lah kayak gitu. Atau gratis ongkir gitu kan. Biasanya seperti itu. Terus juga Instagram kita aktif. Sampai saat ini aktif. Jadi setiap ada peringatan hari besar juga kita ucapkan. Tapi ada logo pastunya biar mereka tuh tetap reminder loh tentang pastu ini gitu bang. Jadi sejauh ini sih promosi masih dari orang terdekat dulu. Kita racunin dulu nih otak-otak orang terdekat. Kemudian biar mereka bisa dari mulut ke mulut gitu kan menyampaikan ke orang lain. Baru pasaran yang lebih luas gitu. Kalau sekarang sih pembelinya masih batasan provinsi Jambi bang. Waktu itu sempat di baju bang ada di bangko juga ada. Tapi ini kalau menurut aku pribadi prediksi ini bakalan besar banget. Karena memang rasanya enak banget. Serius. Ini gak bohong ya. Karena lagi hujan. Rada ngeri kalau bohong. Nanti langsung duduk gitu hujan. Kesamber semua ya. Tapi memang ini jujur. Ini enak banget. Karena juga tadi prosesnya dijelaskan dan lain-lain. Ini memang insight yang bisa kita hadirkan ya sebenarnya. Exchenders sebagai mahasiswa dan juga pemuda. Apalagi ini kita sebagai mahasiswa Universitas Jambi. Yang sebenarnya bisa sekali untuk mencoba atau juga untuk membuat sesuatu gerakan baru gitu ya. Karena ini jujur. Pas dengar pertama aku juga agak stereotipenya agak beda gitu ya. Pas sudah diduga ya bang ya. Sudah didengar. Pas didengar sama si apa dijelaskan sama Bella. Bahwa oh ini loh tujuannya. Dan ternyata memang udah steril dan enak banget kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kita sebagai anak muda. Ini sebenarnya memang harus berani bergerak gitu ya. Mengambil mimpi. Jangan berbar-baran terus ya. Terbaran sambil mikirin ide boleh lah ya. Boleh. Itu dia kayak Bella nih keren ya. Biar terpancing nih motivasinya. Dia keren bikin struktur seperti perusahaan besar gitu. Itu keren-keren banget. Menyenangkan hati para anggota tim gitu kan. Jadi memang ini bikin si produknya sendiri enak gitu ya. Karena yang buatnya lagi bahagia gitu ya. Terus juga promosinya udah pas banget kayak gitu. Dijamin pasti enak banget. Nanti ke depannya dia juga luar biasa produknya. Seperti itu. Dan Actioners nih pasti pengen dengar banget sih. Harapan dan apa ya istilahnya ya. Hoops lah ya. Hoops ya. Memang harapan yang diinginkan gitu dari produk ini ke depannya. Dari Pasto Chips sendiri mungkin disini salah satu founder lah ya. Menurut aku ya pribadi si Bella gitu. Apa sih harapan ke depannya berkenaan dengan Pasto Chips ini? Oke. Saya berbicara sebagai seorang wira usaha yang baru merintis gitu Bang. Yang pasti harapan besarnya usaha saya membesar. Sampai bisa keseluruh Indonesia mungkin ya. Karena ini masih awam. Kemudian menuju ke sana kan ada step by step. Ada harapan-harapan kecil yang harus kita capai juga gitu. Harapan kecilnya ya dikenal dulu deh. Produk kita dikenal. Tahu nih mereka nih udah. Oh ada loh kerupuk empas tahu. Tuh harapan pertama. Nah next step lagi ada yang beli kayak gitu Bang. Gak ada yang beli pertama-tama gak apa-apa. Itu kita terima gitu kan. Kita yang makan. Si Anggota tadi gak apa-apa. Untung ya? Untung sebenarnya. Untung gitu kan. Enak gak enak ya dimakan aja gitu ya. Untung kita yang buat gitu kan Bang. Kemudian setelah dibeli nih ya coba kita pasarkan lagi buat giveaway buat games-games di Instagram kita gitu kan. Jadi orang tertarik nih. Ntar bisa jawab pertanyaannya atau mungkin sepertar ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kita coba pasarkan lagi di media sosial kayak gitu. Jadi dari situ kan bisa kita masukin. Sebenarnya ada harapan juga sih buat kita masukin ke e-commerce gitu kan. Kebetulan Unja juga kabarnya ada gitu kan e-commerce-nya. Mau kita coba masukin cuman kita pikir-pikir lagi. Kita coba lagi mungkin dari orang terdekat dulu. Sedikit-sedikit gitu Bang. Oke. Tapi tahu gak kamu actioners ya. Setiap tamu yang diundang dari beberapa episode ini ini sudah banyak sekali menerima penghargaan. Nah kabarnya ya. Alhamdulillah kemarin sudah ngobrol juga salah satu dengan narasumber VGIS ya. Yang juga dapat terinspiratif. Dan ini Pastu Chips dapat apa? Dapat apa? Dika pasti besar banget nih penghargaannya. Apa itu kemarin? Boleh diceritain gak akhirnya bisa dapat penghargaan tersebut gitu? Oke. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu ada event Unja Smart. Ya Bangnya Unja Smart. Jadi disitu salah satunya intinya pemberian apresiasi lah kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Unja ini. Salah satunya bidang PMW. Jadi waktu itu kami dihubungi oleh Panitia untuk membasarkan produk ini di Balai Rung. Kebetulan waktu itu lagi ada cara seminar. Jadi dari Balai Rung itu sekitar ada 10 atau 11 tan kayak gitu. Nah itu diseleksi. Nanti ada Panitia yang menjuri gitu kan. Menanyakan ini produknya apa? Dampaknya apa? Kelebihan kekurangannya apa? Kayak gitu. Nah jadi setelah itu datang ke malam awarding night-nya ternyata dapet PMW terapa? Ayo menurut apa? Menurut apa? Terenak sih kalau aku pribadi ini terenak. Kayaknya yang lain lebih enak gitu. Enggak sih aku udah jatuh cinta sama pasta chips. Oke. Thank you kalau gitu Bang. Apa nih dapet terapa? Kalau ini kemarin terinovatif. Oke. Oh iya benar ya. Karena terinovatif barang dan produknya tadi yang jual kata limbah tadi ya. Limah tahu. Iya. Oke jadi dengan dorongan dari terinovatif tadi luar biasa. Tepuk tangan dulu mungkin secara ini ya. Di penonton di rumah gitu yang lagi menyaksikan gitu. Jadi memang ini menjadi dorongan gitu ya. Untuk terus berkarya dan maju. Seperti tadi harapan-harapan yang sudah dituangkan sebelumnya. Terus biar udah dapat apresiasi gitu kan. Pasti ini sudah step moment yang sangat apa ya istilahnya. Step awal mengembangkan dan akhirnya menjadi luar biasa seperti itu. Nah satu kata ataupun juga beberapa kata. Boleh lebih sih. Satu kalimat kayaknya Bang. Satu kalimat boleh. Lebih boleh. Untuk actioners yang lagi mendengarkan. Atau yang lagi nonton gitu. Karena apa ya. Di luar sana kan tujuan dari program siswa wironsidenya sendiri untuk memangkitkan gairah dan semangat. Siapa tau ini bisa ATM gitu ya dengan produk yang lain gitu. Amatin tiru modifikasi seperti itu. Apa nih harapan dan juga dukungan supaya lebih semangat lagi menjalani. Dukungannya ya mungkin karena ide saya awalnya terkesan tidak masuk akal. Jadi untuk teman-teman semua. Cobalah bisnis dari hal yang tidak masuk akal. Sampai masuk akal di pikiran orang gitu Bang. Dan jangan takut untuk menjadi beda. Karena beda itu pasti melekat. Intinya coba aja gitu Bang. Kita coba. Berarti kalau udah misalnya jangan takut untuk mencoba sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai terkesannya masuk akal di pikiran orang gitu. Bener. Dari limbah gitu ya. Kata limbah dan akhirnya jadi luar biasa. Aduh luar biasa sekali hari ini bisa ngobrol detail dan sama Pastu Chips yang sudah mendirikannya juga nih ya. Si foundernya langsung Bella dan teman-teman luar biasa. Mungkin pembahasan kita nggak terlalu banyak hari ini ya. Karena memang waktu dan lain-lain. Mungkin next time kita bakal ketemu lagi. Bakal ngobrol. Bakal ngobrol dan detail bahas tentang apa sih produk ini ke depannya dan bagaimana pengembangannya. Seperti itu. Dan ditunggu cerita hebatnya pasti dari Pastu Chips dan Tim bagaimana nanti ke depannya. Karena prediksi dan harapannya tadi luar biasa gitu ya. Dan semoga sukses dan luar biasa terus. Sekali lagi terima kasih udah mampir di Be Smart Podcast in Collaboration ya. Yang hari ini akhirnya mewujudkan salah satu orang yang luar biasa terinovatif produknya. Ya terima kasih juga buat Bang Ride. Udah tanya-tanya nih kan. Jadi kita bisa tahu gitu kan. Oke. Sama-sama Bella thank you banget. Nah jadi Actioners ya tadi kita udah dengar dan kita udah dapat pembahaman dan penjabaran tentang produk ini. Jadi produk ini memang produk yang luar biasa enak banget. Dan aku tadi udah coba nih dengar kriutnya enak banget ya. Dan produk ini sendiri yang akhirnya bisa mengantarkan tim dari Bella dan teman-teman juga. Menjadi program terinovatif di program mahasiswa wirausaha. Harapannya ke depan banyak lagi wirausaha-wirausaha muda dari Universitas Jambi. Sebenarnya yang paling menarik tadi adalah itu tadi ya. Dari kita sebenarnya sebagai mahasiswa dan pemuda harusnya berani bergerak dan maju. Karena apa tadi ketika kita punya ide walaupun hanya sebatas ide yang tidak masuk akal. Dan ketika kita memaksakan ide itu hingga masuk akal. Percaya itu akan melekat. Karena itulah wirausaha. Salam Smart Trainer. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.